Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Selamat datang di channel favorit kalian, Frozen Food SSB. Oke guys, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe dan dukung terus channel kami. Buat kalian yang belum, silahkan di-subscribe dulu. Nah, kalau udah subscribe, silahkan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa itu, biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau bakar-bakaran lagi guys. Nah, lihat ini di bawah saya sudah banyak peralatannya guys. Kita sudah menyediakan kompor. Ini mayonnaise-nya guys. Penasaran ini mereknya apa ya? Ntar dulu. Jadi, sebagai contohnya ntar kita bakar kornet guys. Oke, jadi kemarin banyak juga yang tanya itu dari teman-teman di komentar itu. Pemanggangan apa yang bagus. Ya, kalau saya sih rekomendasikan ini. Ini merek Getra ini guys. Jadi, dia kalau Getra itu ada setelannya juga ini di sini tuh. Ini buat bakar ikan, bakar apa aja bisa ini. Gak cuma sosis. Ayam, ikan, jagung, semuanya bisa. Terus panasnya merata. Ini kompor saya legend ini guys. Dari pertama saya jualan seafood ini. Sengaja gak saya jual, gak saya gitu. Pokoknya ini kompor legend. Mantap ini. Nah, langsung aja guys. Jadi, kita bakar menggunakan contohnya ini. Kornet. Karena banyak juga teman-teman yang nanyain kemarin bagaimana cara potong kornet ini untuk jualan 2000. Jadi, mereka itu banyak yang ngeluh. Saya nusukin kornet itu. Kecah mas. Terus, gak lakulah inilah. Karena mereka itu kadang salah potongan. Jadi, bentuknya kecil gak menarik. Sehingga gak ada yang beli. Mungkin kayak gitu. Jadi, disini saya mau mencontohkan cara potongnya kornet. Nanti yang salah saya kasih tau. Yang bener saya kasih tau. Karena kalau yang kalian potongnya ikutin saya ya. Bener ya. Ini paling laku ini guys. Kornet ini guys. Buat 2000 paling laku. Murah untungnya banyak. Langsung aja guys. Kita potong. Langsung aja kita buka ini. Jadi, kalian nonton videonya jangan di skip-skip guys. Biar kalian, ya itu. Tahu cara-caranya dari awal sampai akhir. Tuh, kornet tuh. Tuh, dalam satu bungkus ada berapa isinya? Ada 4 potong guys. 4 potong ya. Kita contohin dulu potongan yang salah biasanya ya. Nah. Kayak gini nih potongan yang salah nih. Jadi, satu ini. Kan harusnya jadi 4 ya. Ini mereka kadang memotongnya seperti ini. Nah. Nah. Nah, jadi seperti ini kadang mereka itu memotongnya. Kita tusukin dulu. Jadi, kalau nusukin kornet itu. Kalau bisa itu tunggu benar-benar lembek dulu. Jangan pas beku atau masih ada esnya keras itu. Pasti pecah. Nah, itu keluhan kalian. Kalau nusuk ini sering pecah. Pasti itu. Masih beku kalian tusuk. Nah, ini tusukan yang salah ya. Sebagai contoh. Nah, oke. Kita lanjut. Ketusukan yang bener ya ini ya. Yang benernya. Yang seharusnya kalian praktekan itu seperti ini. Jadi nih. Lihat. Kornet salam itu tebal guys. Jadi, dia nggak bakal pecah juga. Kalau posisi lembek kayak gini. Langsung aja kita potong. Pertama kayak gini nih. Tengah. Tengah dua. Nah. Habis itu. Kita belahnya kayak gini. Atau kita tipisin tuh. Nah, seperti ini guys. Sama ini juga. Coba kita tusuk ya. Pecah apa nggak ya. Lihat. Nggak pecah guys. Oke. Mantep ini. Kornet ini. Jadi, kornet ini yang dulu saya gunakan untuk jualan ini guys. Nah. Coba kita lihat. Mungkin dari ukuran berat sama. Karena satu dipotong empat. Tapi lihat. Lebih menarik yang mana. Tebal kecil atau lebar. Gede kayak gini. Pasti anak-anak lebih seneng yang kayak gini. Karena kelihatan lebih gede. Terus dibakar juga ntar lebih kering ini. Lebih kering lah sampai dalam pokoknya. Ini kadang. Dalamnya nggak mateng. Jadi, ntar aja langsung kita lihat contohnya. Kalau udah dibakar ya. Sekarang kita potongin dulu semuanya. Jadi, berapa tusukin dalam satu bungkus. Oke guys. Ini udah saya potong semua ya guys. Coba kita hitung. Jadi, berapa tusuk totalnya tadi dalam satu bungkus. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tujuh. Lapan. Jadi, 16 tusuk guys. Jadi, Kornet itu tadi. Sekitar harganya biasanya itu Rp14.000-Rp15.000 itu di toko Frozen. Jadinya 16 tusuk. Dua satunya Rp2.000 ini. Jadi, modal itu pasti di bawah Rp1.000 guys. Sekitar Rp900.000. Langsung aja kita bakar ini. Kornet ini ya. Jadi, buat kalian yang jual nih. Sebelum bakar kalian harusnya biasanya begini dulu nih. Nah, kalian apa namanya ini? Beset-beset apa-apa. Inilah. Pokoknya kalian beset-beset dulu tuh. Biar matangnya sampai dalam. Soalnya kalau Kornet itu bakar. Kalau nggak. Nggak kering. Kurang enak guys. Nah, oke guys. Jadi, langsung aja kita bakar ini. Di sini pertama seperti biasa. Kita hidupin kompornya dulu guys. Jadi, kalau kompor G-Tray itu. Dia keluarnya bara guys. Bukan api. Jadi, matangnya tuh nggak gosong. Kering. Mantap buat bakar apa-apa aja. Bagus ini. Kompor Legend ini. Nah, langsung aja kita kasih mentega guys. Kita bakar yang ini dulu. Nah, oke guys. Kita lihat tuh proses ngembangnya ya. Jadi, yang kita potong lebar nih mau tuh. Kering ngembang tuh. Ini yang kita potong kotak tebal. Kita segini-gini aja dia. Nggak ngembang. Ini udah setengah matang ya guys. Sudah pada ngembang semua. Kita tebal, gede. Kita barbecue. Apinya kita kecilin dulu. Nah, langsung kita barbecue. Oke. Langsung kita barbecue. Ini guys. Barbecue tipis aja. Yang penting rata. Oke. Kita tatar lagi. Dengan barisan yang rapi. Oke. Jadi, bakar kayak gini kurang lebih tuh. 3-5 menit guys. Siput semua. Satu siput. 3-5 menit itu. Ya, udah matang lah. Dari mulai kita ngasih mentega. Sampai matang itu. 3-5 menit. Bergantung siputnya. Kalau dibakar soalnya beda-beda. Nah, oke guys. Ini udah kita bakar semua. Tinggal kita tunggu. Kering. Dan matang. Kalau udah dibarbecue. Jangan lupa itu dibolak-balik terus. Soalnya dia. Cepet matangnya. Kalau udah dibarbecue itu. Oke. Kita bolak-balik terus. Pokoknya sampai kering. Agak gedein dikit. Gak apa-apa. Mantep. Harumnya kemana-mana ini guys. Ribet kalian kalau jualan itu. Kalian lagi gini aja nih. Nah, tuh. Asusnya keluarkan tuh. Ini. Apalagi kalau pakai yang garlic itu. Wah, mantep. Nah, oke guys. Jadi kurang lebih udah. Pada ngembang aja. Udah pada gendut-gendut tuh. Nah. Udah ngembang. Dia dalamnya udah kering tuh. Udah langsung aja kita angkat ini. Kita tes rasanya guys. Oke. Langsung aja kita matiin kompornya. Nah. Oke. Ini udah pantang ya. Sekarang langsung kita tes rasanya guys. Jadi. Ini yang tadi saya. Janjikan sama kalian ya. Mayonnaise-nya apa ini mereknya. Nah, ini dia nih. Prima Agung guys. Ini mayonnaise yang saya pakai dulu waktu jualan. Ini beda sama mayonnaise lainnya nih. Enak banget ini. Paling enak menurut saya ini. Jadi. Kalau jualan gunakannya yang. Sekilo. Ini kan ukuran kecil ini. 250. Jadi kalau semakin besar itu semakin murah. Buat orang jualan. Sekilo itu biasanya. 27 ribu. Nah, itu. Prima Agung. Pokoknya yang merek Prima Agung aja ini. Mayonnaise-nya kayak gini nih. Ada gambar udangnya nih. Pakai ini. Enak. Oke, langsung aja. Kita makan ini guys. Kita test rasanya. Nah, sebenarnya ya. Pakai saus cabai sama saus mayonnaise. Oke guys. Wow. Wow. Kita langsung gunakan mayonnaise-nya. Oke. Mantap guys. Oke guys. Seperti biasa kita. Ini udah. Selesai. Sebelum makan kita seperti biasa guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah. Langsung aja kita cicipin nih. Nah, buat bukti saya panggil aja tim saya ya. Editor saya ini di belakang layar. Saya panggil buat cicipin ini. Oke. Iya. Langsung sini. Apa bos? Oke guys. Nah, ini editor saya ini. Nah, dia langsung suruh cicipin. Oke. Yang suruh cicipin pertama dia ada dulu. Ini apa sih bos? Cornet namanya. Penamakan Cornet enggak lo? Belum bos. Wah, buset. Cornet. Jadi, ini ada dua potongan ini. Ini yang potongan bagus ini. Ini yang salah nih ya. Ini salah. Nanti kamu ceritain rasanya gimana. Coba cicipin satu. Siap. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panas bos. Panas. Ini mateng. Coba panas. Enak bos. Enak. Gimana teksturnya itu? Lebih keren sih bos. Lebih renyah ya. Lebih kering. Tuh. Jadi, ini saya asli yang cicipin orang ini ya. Coba gini bos. Coba. 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 Oh. Hmm. Mantepnya. Pating plawere gitu. Yang ini sudah digigit bos. Susah digigit. Dalamnya basah itu. Dalamnya masih basah. Rasanya juga gimana ya. Kurang mateng lah kalau saya mah. Duh. Masih basah tuh. Tuh. Tapi proses pembakanan tadi bareng ya. Sama-sama. Naruhnya sama. Bakarnya sama. Nah, sekarang saya mau cicipin ini guys. Oke. Ini makan lagi gak apa-apa. Kalem. Kamu itu gak pernah makan kornet. Aku tahu. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Makan cuy. Jadi, untuk mayonisnya gimana? Mayonisnya mantep bos. Pas ya? Pas. Buket lah ya. Pas. Sama pedasnya lo. Dapet tuh pedasnya. Sambil apa sih bos? Sambilnya kita pakai gourmet ini buat contoh. Mayonisnya primagung. Jadi, mantep banget ini. Enak yang ini bos. Sambil makan. Sambil makan. Sambil makan aja. Jadi buat kalian yang jual tuh. Potongnya seperti ini tadi ya. Pakai mayonisnya ini. Pakai nasi bos. Pakai nasi. Sambil enak bos. Ini. Pakai mayonis ini. Terus, saus pedasnya yang seperti diracikan video sebelumnya itu. Terus, bumbu olesnya pakai yang semoki itu. Dagangan kalian pasti tambah sempurna itu. Saya doakan tambah laris baropa. Makan lagi. Mani besok. Eh. Tuhan. Ramitan. Wah. Sisi begul. Pincot apa doyan? Gue ngerti. Perum dibayar. Aduh. Seru tahu. Perum bayarannya. Sempunan apa ya? Perum bayarannya memang. Pak, apa sih bos? Perum dibayar, bos? Perum cair. Perum cair? Wah, wah. Sejaan. Gampang. Subscribe ya, men. Cepet dong bayaran kek, ya. Tolonglah. Subscribe, tonton. Ada skip iklannya. Oke? Bayaran. Bayaran. Jadi, gaya ini orang Jawa ini. Orang kilacap. Majenang. Majenang. Wah, majenang subscribe. Majenang subscribe. Subscribe. Men yang bayaran, ya. Udah bayaran, ya. Yakin oleh subscribe. Cepet subscribe. Hidup subscribe. Adang. Mantap, guys. Sos pedasnya itu benar-benar enak. Udah dibuktikan sama saya. Sama orang ini. Ini mantap. Kalau minta terus, ya. Pedasnya dapat. Bumbu mayonaise-nya juga dapat. Pas lah. Oke, guys. Jadi buat kalian yang udah cobain bumbu olesan saya itu barbecue-nya. Sos pedasnya. Karena, kalian wajib cobain nih. Mayonaise ini. Prima Agung. Kalian cari tuh di toko produknya. Nanti biasanya. Atau di online ada. Nah, sekilo ya. Jadi, kalau kalian doa. Eh, apa. Kalian pakai semua arti dari saya itu. Lagangan kalian sama kayak punya saya dulu, guys. Itu benar-benar yang saya. Ini daripada gak kepake kan. Mending saya keluarin sama kalian semua. Semoga bermanfaat. Semoga video-video dari saya bermanfaat buat kalian semua. Saya doakan dagangan kalian semua. Laris barokah. Amin. Nah, oke guys. Mungkin segitu aja video dari saya. Jangan lupa. Tukung terus channel ini. Biar saya lebih semangat lagi. Nah, oke guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax